Intro Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik setelah sekian lama bungkam atas kasus sang anak Eki. Bersama dengan Hutman Paris Hutapea dan keluarga Vina, Ibtu Rudiana mengklarifikasi banyaknya pemberitaan miring terkait kasus Vina Cirebon. Dalam konferensi pers, Ibtu Rudiana membantah bahwa sang anak Eki masih hidup. Ibtu Rudiana juga membantah statement soal rekayasa kasus Vina yang selama ini ia dianggap menutupinya. Ibtu Rudiana menuturkan ia mengikuti semua prosedur dari penyidik yang mengurus kasus Vina. Saat itu Ibtu Rudiana juga dicecar Hutman Paris soal pembongkaran makam Eki. Meresponsal tersebut Ibtu Rudiana tampak kelegapan menjawabnya. Namun pada akhirnya Ibtu Rudiana mengamini permintaan Hutman Paris dan bersedia makam Eki dibongkar. Jadi dia sumpah tujuh turunan. Sekarang kalau bongkar memang. Salah mau buat kepentingan pendidikan Pak. Ya, yang diperjadikan lah. Masa kepentingan wartawan. Kalau saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi. Kalau anak tidak anak mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan. Pokoknya yang meninggal ada anak saya yang masih di segi. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila utupin diri kan setuju. Kalau buat perjadikan Pak. Oke, apalagi lu. Jangan lupa seperti ada hal-hal kemudian perbuatan-perbuatan lain. Sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat. Yang melihat dan tanggal 31 Agustus. Setelah saya datang ke jalan perinduan. Eh, sorry, di depan SMP. Sudah bertemu dengan saudara A dan D. Dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Agustus. Saat itu, sebagai orang tua, saya punya kira untuk mencari penyebabnya. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.